oke kembali lagi di ilham fc kali ini di depan saya sudah ada Datsun go plus panca ya ini yang facelift ya jadi udah memakai pelak racing ya udah bagus banget dan depannya juga cakram ya dengan ringnya tuh ring 14 ini karena yang tipe tertinggi dengan bodikit tambahan bodikit bagus tambahan ya Taman bodikit dari sini sampai belakang situ ya tambahannya disini ada set body molding tapi tetap untuk congelannya tarik ya masih dalam mesinnya malam bunyi buka mesin dari sini dengan tongkolan bulat ini buka bagasi dari sini ini buka tanggung bensin untuk mesinnya sendiri sama ya 1200 cc tiga silinder dengan tenaga tuh kalau karena ini manual dia lebih kecil ya tenaganya 68 horsepower dari yang CPT ya karena kalau yang ini belum ada CPT ya jadi hanya ada lima speed manual untuk ruang mesinnya sih belum dicat ya tapi rapi bagus dan belum ada ABS dan belum ada peredam tapi rapi sih di sini ada alunan krum ya berbentuk huruf jajar ginjang sini ada aksen silva aksen krum di dekat pokoknya sini ada pokoknya berbentuk LED lampunya masih yang halogen biasa tapi udah multi reflektor tapi juga ada pertama Bipada tetap satu ya jomblo disitu ada antena model circle tapi depan untuk di depan situ rem depan ya di sini ada kapolder dua buah power window hanya window down doang udah api belum dan juga hanya di driver untuk disini ada window ada window lock eh window lock door lock dengan aksen handle chrome handle bintu masih chrome ada speaker juga ada reclining ada sledding sledding tackle sledding sledding aduh di sini ada untuk pelibatan spion electric retract elektrik mirror lock lampnya di sini indikator alarm kuncinya juga dengan Ibomilizer disini tempat menyimpanan koin isi AC di sini juga ada aksen silver tapi bedanya dengan Datsun yang go biasa yang hatchback dia di sini warnanya benar-benar hitam polos ya kalau dia tapi kalau di sini dia ada aksen panel beach prototipnya dia masih sama dengan yang Datsun go biasa gue reaktif kali ya aduh bingung saya ngomong apa di sini ada pengaturan AC nya hanya suhu dan kecepatan tapi tetapnya masih sama dan juga untuk airbag hanya untuk di posisi driver eh di sini nggak ada di sebelah kiri untuk spioner belum day ini next view di sini juga ada lampu baca ini nyala kayak macam habang lagi nyala di sini juga ada sun visornya belum ada kaca untuk takometernya sama ya kalau ini tipe paling tinggi untuk yang di sini udah auto juga udah auto headlamp untuk ini dengan intermittent di pernah dengan bisa jatuh tempat waktunya di sini juga ada airbag ya untuk ini manual aja ini kalau yang ini enggak ada banget rastir ya baik tilt ataupun dan shopee untuk posisi ini udah bagus ya untuk posisi manual sini jadi udah rapi di sini karena kalau asli CPT juga ada di sini juga ya di sini juga ada lampu azad colokan 12 volt di sini ada tempat penyimpanan dan tempat koin juga di sini juga ada handbrake yang udah konvensional udah bukan modern cuco di sini juga udah ada tempat penyimpanan belum so opening sih no problem di sini juga ada kisih AC dengan AC silver kisih AC dengan apa tuh AC dengan kisih silver eh susah amat di sini ada sun visor belum ada kacanya di sini tapi ada ya ada handgrip kalau untuk yang dasung koplas ini modafi fix nggak masalah di sini juga ada sebab model fix headrest nya juga fix juga belum aja stable apa ya tas yang belah ngaju tapi masih tromol ya tapi supaya dia udah blackpillar ya jadi udah bukan ternyata lagi nih udah bener-bener blackpillar dengan asli bagus banget di sini dia nggak ada akomodasi apapun speaker nggak ada ini juga nggak ada tapi ada power window ya masuk ke dalam untuk di dalam sini dia luas ya lega sesuai dengan posisi yang nyetir atau gimana di sini juga ada cup holder tetapi ada gardannya walaupun dia bukan penggerak belakang di sini ada handgrip model fix seatbelt model fix tapi rapi ya tutup rapi bagus untuk ininya headrest nya tetep aja stabil dan dia bangkunya nggak bisa separuh-separuh sih jadi kalau mau ada yang belakang naik mau ada belakang naik ya harus dilipat semua ya kok jadi alay sih kok saya jadi alay jadi alay nah untuk belakang sini nih ini sebenarnya bukan tiga baris sebenarnya ya jadi 5 plus 2 jadi ini belakang ini terus buat anak kecil tuh dia nggak ada sama sekali nggak ada yang nonjol gitu ya nggak ada yang jendol-jendol gitu ya jendol apaan sih jendol di belakang situ juga nggak ada apa-apa luar yuk panas di belakang sini dia ada wiper, rear wiper tapi belum ada decover tapi juga udah ada spoiler dan iPhone stoplight di sini dia juga ada eh nggak ada LED nya ini cuma hiasan doang hitam tapi di sini ada asentrum ya dengan bodi kitnya mau manjau belakang kalau yang ini dia udah dapet besok pakir dua titik ya tapi kayaknya di sini ada asentrum lampunya masih biasa ya untuk pakir dua titik bagasinya bagasinya kalau bakunya dinaikin begini sempit ya malah bisa dibilang nggak ada space jadi bakunya harus lipat dulu gimana lipatnya nih ah susah lah oke itu aja untuk indep kali ini semoga sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati